Pendekar Kelana Jilid 25 Jiwi tentu sudah tahu kebiasaan dunia kangong. Memperebutkan sesuatu haruslah dilakukan dengan mengadu kepandayan, bukan saling menghancurkan. Karena itu, kami akan menempuh kera yang sama. Di sini kami berdiri dengan semua anggau takui jiaupang kami. Kalau Jiwi dapat mengalahkan kami tanpa membunuh, kami akan taklu kepada Jiwi dan kami akan mengangkat Jiwi sebagai pimpinan kami. Dengan sendirinya Beklui Kiam menjadi milik Jiwi. Akan tetapi kalau Jiwi menolak syarat ini, kami akan melawan sampai mati, tetapi jangan harap akan dapat menemukan Beklui Kiam yang sudah kami sembunyikan, kembali kedua orang datuk besar itu saling pandang sambil menyeringai. Keputusannya ada padamu, Toaoke kata Jioke kepada rekannya. Toaoke mengangguk-anggukkan kepalanya. Keru itu cukup adil dan baik kalau nanti kalian kalah dan menaluk, itu cocok sekali dengan keinginan kami. Kami pun membutuhkan anak buah untuk milawan mereka yang hendak memperebutkan Beklui Kiam. Kalau begitu, bersiaplah, kami akan maju mengeroyok kata Ang Isian Jin dengan hati lega. Dengan perjanjian itu, andai kata dia dan anak buahnya kalah, mereka tidak akan dibunuh dan menjadi anak buah kedua datuk yang sakti itu. Hihih, sejak tadi kami sudah bersiap. Majulah kalian semua kata Jioke sambil menyeringai memandang rendah. Ang Isian Jin lalu memberi syarat kepada semua anak buahnya untuk memecah menaj di dua kelompok. Kelompok yang lebih kecil hanya berjumlah 30 orang, membantu dia untuk melawan Toaoke, sedangkan selebihnya yang 50 mengeroyok Jioke. Mereka lalu mengepung batu di mana kedua orang datuk itu duduk dan setelah Ang Isian Jin memberi syarat, semua anak buahnya lalu memasang cakar setan di kedua tangan mereka. Mereka nampak menyeramkan, dengan kedua tangan menjadi cakar setan dan sikap mereka yang mengancam. Akan tetapi Toaoke dan Jioke tenang-tenang saja duduk di atas batu besar itu. Ketika para Ang Gauta Kui Jiao Pang itu menerjang ke arah batu besar dengan cakar setan mereka, tiba-tiba saja kedua orang kakek itu lenyap hingga cakar-cakar setan itu menghantam batu. Bunga api berpijar ketika batu itu dihajar tangan cakar setan itu. Semua orang memutar tubuh dan mereka melihat bahwa dua orang kakek itu telah berada di belakang mereka. Demikian cepat gerakan mereka ketika meloncat tadi sehingga tidak nampak oleh mereka, seolah dua orang datuk itu pandai menghilang. An Isian Jin dapat melihat gerakan mereka, maka dialah yang lebih dulu memutar tubuhnya. Ketua Kui Jiao Pang yang sudah mencabut pedang dengan tangan kanan dan memegang kipas di tangan kiri itu lalu menyerang Toaoke dengan dasyatnya. Serangan pedang dan kipasnya amat dasyat, cepat dan mengandung tenaga yang amat kuat. Melihat ini Toaoke tidak berani memandang rendah dan dia sudah menggerakkan tongkat tularnya untuk menangkis. Terang pedang di tangan An Isian Jin terpental ketika bertemu tongkat dan kipasnya hampir terlepas dari tangannya. Pada saat itu, puluhan Ang Gauta Kui Jiao Pang telah menerjang maju dengan cepat. Puluhan pasang cakar setan menerkam ke arah tubuh Toaoke. Akan tetapi, putaran tongkat tular itu merupakan gulungan sinar yang menyelimut di tubuh Toaoke. Para Ang Gauta Kui Jiao Pang yang berani menyerang, begitu menyentuh gulungan sinar tongkat, terdorong ke belakang dan roboh bergelimpangan. Mereka merasa seperti menyerang dinding baja yang amat kuat dan terdorong oleh kekuatan yang dasyat sekali. Demikian pula dengan lima puluh orang anak buah Kui Jiao Pang yang mengeroyok Jiao Ke. Datuk yang kurus pendek ini bergerak sedemikian cepatnya sehingga yang nampak hanya bayangan hitam saja diselimut di gulungan sinar cambuknya yang diputar amat cepat. Setiap kali seorang Ang Gauta Kui Jiao Pang menerjang gulungan sinar ini, mereka tentu roboh terjengkang. Ketika puluhan orang itu bangkit dan menyerang lagi, Toaoke dan Jioke menghajar mereka dengan lebih kuat lagi. Bukan hanya senjata kedua orang datuk ini yang melindungi tubuh menangkis, juga kaki dan tangan kiri mereka menyambar dan siapa saja yang terkena tendangan atau tamparan mereka, tentu roboh dan mengadu-adu karena bagian tubuh yang terkena serangan itu terasa sakit bukan main. Ang Isian Jin merasa penasaran. Melihat betapa para anak buahnya sudah jatuh bangun, bahkan banyak yang tidak mampu membantunya lagi, dia pun menyerang dengan ganas, menusukan pedangnya ke arah dada dan menggerakkan kipasnya menyerang bagian muka Toaoke. Melihat ini, Toaoke mengerahkan tenaga dan menggerakkan tongkatnya, menangkis pedang dan sekaligus menangkis kipas. Terang, terak pedang di tangan Ang Isian Jin patah dan kipasnya juga terlepas dari tangan kirinya. Ang Isian Jin menjadi kaget dan cepat melomcat ke belakang untuk menghindarkan serangan Toaoke. Ketika dia menoleh ke arah anak buahnya yang mengeroyok Jioke, dia melihat betapa anak buahnya juga sudah jatuh bangun dihajar Jioke. Maklum bahwa kalau dilanjutkan hanya berarti malapetaka bagi anak buahnya, Ang Isian Jin berteriak. Hentikan pengeroyokan para Ang Gauta Kui Jiao Pang menghentikan gerakan mereka dengan hati lega. Mereka menolong kawan-kawan yang terluka dan mundur. Ada di antara mereka yang menderita luka memar dan tulang patah, akan tetapi tidak ada yang terluka berat. Mereka memandang ke arah ketua mereka. Ang Isian Jin menggerakkan tangan ke bawah jubahnya dan ketika tangannya ditarik, keluarlah sebatang pedang yang berkilauan cahayanya. Ketika pedang digerakan, nampak sinar bagaikan kilat menyambar dan membuat metu yang memandangnya menjadi silau. Mudah mereka semua menduga pedang apakah itu. Tentu pedang yang dijadikan perebutan di antara orang-orang Kang Ou, yaitu pedang yang disebut Pek Klui Kiam, pedang kilat. Melihat pedang yang berada di tangan Ang Isian Jin itu, Metle, Toa Oke dan Ji Oke bersinar-sinar dan wajah mereka berseri. Pek Klui Kiam kata mereka berbareng dan Ji Oke sudah melangkah maju menghampiri Ang Isian Jin. Cepat berikan pedang itu kepada kami kata Ji Oke sambil menjunurkan tangan kanannya. Akan tetapi Ang Isian Jin tidak mau menyerahkan pedang itu begitu saja. Dia menjurah kepada dua orang datuk itu dan berkata dengan lantang. Kami telah mendapat pelajaran dari Jiwi dan kamu mengakui bahwa kami telah kalah. Akan tetapi pedang ini saya dapatkan dengan susah payah. Karena itu, untuk mendapatkan pedang ini, siapa saja orangnya harus dapat merampasnya dari tangan saya. Saya hara Jiwi tidak mengabaikan aturan dunia Kang Ou ini biarkan aku yang maju merampasnya, Ji Oke kata Toa Oke. Tidak perlu engkau yang turun tangan, Toa Oke, jawab Ji Oke. Cukup aku yang maju merampas Pek Klui Kiam dari tangan Ang Isian Jin. Ji Oke melangkah maju mendekati Ang Isian Jin. Bersiaplah engkau, Ang Isian Jin. Aku hendak merampas Pek Klui Kiam dari tangan Busiala Kang. Saya sudah siap jawab Ang Isian Jin sambil melintangkan pedang pusaka itu di depan dadanya. Dia maklum bahwa dalam ilmu silat, dia seimbang dengan tingkat kepanda Yan Ji Oke. Tadi dia sudah melihat gerakan datuk itu ketika dikeroyok banyak anak buahnya. Dengan Toa Oke pun dia hanya kalah sedikit. Akan tetapi Sinkang yang amat kuat dari Toa Oke yang tidak dapat dia lawan. Ji Oke juga maklum setelah memegang Pek Klui Kiam, Ang Isian Jin merupakan lawan yang amat berbahaya dan tangguh. Senjata cambutnya tentu akan putus rusak apabila bertemu dengan pedang pusaka itu. Dia harus berhati-hati, karena setelah Ang Isian Jin menggunakan pedang pusaka itu sebagai senjata, kalau dia tidak berhati-hati, dia mungkin menjadi korban ketajaman Pek Klui Kiam. Awas serangan bentak Ji Oke dan cambuknya sudah menyambar dengan cepat ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Ang Isian Jin menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang Pek Klui Kiam menyambar turun untuk menyambut pecut itu. Dia merasa yakin bahwa sekali sabet saja pecut itu akan putus. Akan tetapi Ji Oke cepat menarik cambuknya dan kini cambuk menyambar ke arah kepala Ang Isian Jin. Ketua Kui Jau Pang ini cepat mengelap dengan miringkan kepala dan pedangnya menyambar dari bawah, mengarah lambung lawan. Ji Oke terkejut. Tadinya dia mengira bahwa Ang Isian Jin akan menggunakan pedangnya hanya untuk melepaskan pedang dari bahaya terampas. Tidak taunya pedang itu sekarang menyambar bagaikan tangan maut yang menjangkaunya. Dia pun cepat meloncat ke belakang dan balas menyerang. Cambuknya meledak-ledak di udara dan terputar membentuk gulungan es inar. Kedua orang itu segera terlibat dalam pertandingan yang seru dan mati-matian. Melihat betapa sukarnya dia merampas pedang, kini Ji Oke juga menggunakan serangan bukan hanya untuk merampas pedang melainkan untuk melukai atau bahkan membunuh lawannya. Terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga yang nampak hanyalah segulung sinar pedang yang berkilauan dan segulung sinar cambuk yang menghitam. Demikianlah dalam penglihatan para Ang Gauta Kui Jiao Pang. Bagi Toa Oke, tentu saja dia dapat mengikuti jalannya perkelahian itu dengan jelas dan mulailah dia merasa khawatir. Kalau dia tadi dapat mengalahkan Ang Isian Jin dan puluhan orang pembantunya karena dia menang tenaga Sinkang, sekarang keadaannya lain lagi. Ang Isian Jin memegang sebatang pedang pusaka yang amat ampuh, sedangkan tingkat kepandayan silat ketua Kui Jiao Pang itu tidak berselisih banyak dibandingkan tingkat Ji Oke. Karena itu dia khawatir sekali kalau-kalau Ji Oke tidak akan mampu merampas pedang pusaka, bahkan dia mungkin akan menjadi korban pedang ampuh itu. Pertandingan itu memang seru sekali. Ang Isian Jin menang senjata, akan tetapi Ji Oke menang tenaga Sinkang dinginnya. Berulang kali Ji Oke menyerang dengan tangan kirinya, menghantam dan pukulannya mendatangkan hawa dingin yang kadang membuat Ang Isian Jin gemetar. Akan tetapi, sambaran pedang Pek Lui Kiam juga membuat Ji Oke terdesak dan kadang-kadang dia terpaksa meloncat ke belakang dan mundur. Dengan demikian, maka keadaan kedua orang tokoh ini berimbang dan sukar diduga siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Melihat hal ini, Toa Oke tiba-tiba meloncat dengan tongkat tular di tangannya dan tongkat itu menyambar dengan cepat sekali ke depan, pada saat pedang di tangan Ang Isian Jin terbelit oleh hujung cambuk di tangan Ji Oke. Agaknya Ji Oke hendak merampas pedang itu dengan membelitkan cambuknya dan menarik cambuk agar pedang itu terlepas dari pegangan Ang Isian Jin. Akan tetapi Ang Isian Jin menahan pedangnya, bahkan menggunakan gagang kipasnya untuk menotok ke arah dada Ji Oke. Pada saat itu, Ji Oke mengerahkan tenaga Sinkangnya untuk menarik pedang sedangkan tangan kirinya menyambut kipas dengan cengkeraman. Tepat pada saat itu, tongkat di tangan Toa Oke datang menyambar. Ang Isian Jin terhuyung ke belakang, dan Ji Oke juga terhuyung ke belakang. Akan tetapi pedang itu telah terlepas dari tangan Ang Isian Jin dan disambar oleh Toa Oke dengan cepatnya. Ternyata Toa Oke telah menotok siku lengan kanan Ang Isian Jin sambil mendorong dengan tangan kirinya sehingga Ang Isian Jin terpaksa melepaskan pedangnya dan tubuhnya terdorong ke belakang. Sebaliknya, cambuk di tangan Ji Oke putus dan Ji Oke terdorong tenaga tarikannya sendiri sehingga terhuyung ke belakang. Ang Isian Jin sudah dapat berdiri tegak kembali. Dia tidak teruka dan dia memandang kepada Toa Oke dengan pemasaran. Melihat pedang pusakannya berada di tangan Datuk yang bertubuh gendut itu, dia berkata dengan penasaran. Kalian telah bertindak curang. Kalian mengeroyoku Toa Oke tertawa dan sama sekali dia tidak merasa malu disebut curang. Segala perbuatan keji dan jahat sudah dia lakukan bersama Ji Oke, apalagi bertindak curang. Hahaha, Ang Isian Jin, jangan berlaku bodoh dan pura-pura gagah. Ketika kami berdua melawanmu beserta puluhan orang anak buahmu, bukankah itu juga melakukan pengeroyokan? Kalau engkau masih penasaran, engkau boleh mencoba untuk merampas pedang ini dari tanganku, akan tetapi aku tidak mau berjanji untuk tidak membunuhmu ditantang demikian, Ang Isian Jin diam saja. Dia tahu benar bahwa dia tidak akan menang melawan Datuk gendut ini, apalagi Toa Oke sudah memegang peklui kiam. Baiklah, Toa Oke. Aku mengaku kalah dan seperti yang sudah kujanjikan, aku bersama semua Ang Gauta Kui Ji Aupang mengangkatmu sebagai pimpinan. Akan tetapi aku minta agar dapat menjadi saudara kalian dan disebut Sem Oke, jahat ketiga. Bagaimana Toa Oke dan Ji Oke saling pandang dan mereka berpikir? Mendapatkan pembantu seperti Ang Isian Jin amat menguntungkan, apalagi beserta seratus orang lebih Ang Gauta Kui Ji Aupang yang boleh diandalkan. Sebaliknya kalau mereka menolak, tentu pernyataan Taluk dari Ang Isian Jin hanya pada lahirnya saja, dan orang itu hanya akan menjadi musuh dalam selimut yang berbahaya. Baiklah, Sem Oke kata Toa Oke. Ji Oke tertawa bergelak. Hahaha, bagus sekali. Kami senang sekali mempunyai saudara ketiga, dan sekarang kita harus merayakan peristiwa ini. Sem Oke diam-diam Ang Isian Jin juga merasa girang. Dia tahu bahwa banyak orang yang memiliki kepandayan tinggi sedang berlumba untuk memperebutkan Teh Klui Kiam. Tadinya dia mengandalkan anak buahnya yang banyak. Akan tetapi ternyata anak buahnya yang banyak itu tidak mampu melindunginya dari Teh Wa Oke dan Ji Oke. Kini, dengan bergabung menjadi satu, mereka bertiga merupakan kekuatan yang dapat menentang siapapun juga, ditambah lagi dengan anak buahnya. Bagaimanapun juga, kekalahannya dan kehilangan pedang pusaka itu tidak membuatnya kehilangan muka karena dia bahkan kini menjadi Sem Oke, kedudukan yang lebih besar daripada ketua Kui Jiao Pang. Dengan julukan Sem Oke, berarti dia terangkat menjadi anggauta dari persaudaraan yang dikenal sebagai Datuk Barat. An Is Yan Jin atau Sem Oke berpaling memandang anak buahnya dan dia berkata dengan lantang. Kalian semua tentu telah melihat dan mendengar. Mulai saat ini, kalian memanggil Toa Oke dengan Toa Pang Cu, ketua pertama, Ji Oke dengan Ji Pang Cu, ketua kedua, dan aku Sem Oke dengan Sem Pang Cu, ketua ketiga. Mengertikah kalian semua? Kalian sekarang dipimpin oleh tiga orang ketua sehingga kedudukan kita semakin kuat. Para anak buah itu sudah melihat sendiri kehebatan ilmu kepandaian dua orang Datuk itu, maka dengan serentak mereka menjawab dengan sorakan gembira. Sem Oke lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan pesta merayakan peristiwa itu dan mereka makan minum dengan penuh kegembiraan. Gadis yang mendaki Kui Liong San dari Barat itu amat cantik dan gagah. Mukanya bulat telur, hidungnya kecil mancung, bibirnya merah membasah, dan setitik tahilalat menghias dagunya, menambah kemanisan wajahnya. Tubuhnya ranting padat dan langkahnya gemulai namun tetap. Gadis itu masih muda, paling banyak 19 tahun usianya. Rambutnya yang hitam dan panjang lebat itu digelung ke atas, dihias dengan tusuk konde perak berbentuk teratai. Setelah agak lama memandang ke arah puncak Kui Liong San, tanpa ragu lagi mulailah ia mendaki bukit itu. Melihat seorang gadis muda melakukan perjalanan seorang diri di tempat sunyi dan berbahaya itu, muda diduga ia tentulah seorang gadis kangow yang memiliki ilmu sila tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Memang ia bukan gadis biasa yang lemah. Sama sekali bukan. Ia adalah seorang gadis yang memiliki ilmu silat yang tangguh sekali. Ia adalah pekdwe HWA yang telah kita kenal. Gadis perkasa ini pernah berjumpa bahkan bertanding melawan si Kong ketika ia menjadi tamu ketua Hei Kaipang. Setelah bertanding mereka saling mengenal dan bersahabat. Akan tetapi si Kong segera pergi sehingga Bwe HWA tidak sempat mengenalnya lebih baik. Gadis itu meninggalkan kota Cibun dan melanjutkan perjalanannya mencari dan ikut memperebutkan pedang pusaka Pek Lui Kiam seperti yang dipesan alihnya. Pek Bwe HWA adalah puteri dan anak tunggal dari pendekar besar Pek Han Sing. Ibunya adalah siang keambilian yang pernah menggemparkan dunia persilatan pula. Ia mewarisi ilmu-ilmu dari ayah dan ibunya, bahkan tahilalat didagunya itu persisi ibunya. Bwe HWA memiliki kekerasan dan keberanian hati seperti ibunya, namun memiliki ketenangan seperti ayahnya. Dalam usianya yang 19 tahun itu, ia telah mahir ilmu esilat Pek Simpang yang dimainkan dengan tongkat, ilmu Kwan Im Kiam Sud dan Kwan Im Sien Kung, ilmu pedang dan ilmu silat tangan kosong yang lemah lembut namun menyembunyikan daya serang yang amat kuat, Kim Kesin Kun, silat sakti ayam emas, dan selain semua ilmu silat yang tinggi-tinggi itu, Ia masih mempelajari ilmu sihir dari ayahnya tidak mengherankan kalau ayah bundanya merelakan ia pergi merantau, ikut memperebutkan Pek Klui Kiam karena mereka yakin Bwe HWA cukup kuat untuk menjaga diri sendiri. Biarpun masih muda, namun Bwe HWA memiliki kebijaksanaan seperti ayahnya. Juga nama besar ayahnya amat menolongnya ketika ia mencari keterangan tentang pedang pusaka Pek Klui Kiam. Akhirnya ia mendapat keterangan tentang pedang pusaka itu berada di tangan Ang I Sian Jin, ketua Kui Jiao Pang yang amat terkenal. Bwe HWA mendapat pesan dari ayah ibunya bahwa kalau pedang pusaka itu terjatuh ke tangan penjahat, ia harus berusaha untuk merampasnya, akan tetapi kalau terjatuh ke tangan seorang pendekar Budiman, ia bahkan harus membela pendekar itu kalau diganggu orang jahat. Kini ia mendengar betapa Kui Jiao Pang merupakan sebuah perkumpulan orang-orang kejam dan jahat yang sudah sangat terkenal mempunyai pengaruh besar sekali terhadap dunia kangung di sekitar daerah Kui Liyong San. Karena itulah maka Bwe HWA pada pagi hari itu telah tiba di kaki gunung Kui Liyong San. Matahari telah naik tinggi, namun sinarnya masih belum dapat menembus kegelapan hutan yang dimasuki Bwe HWA itu. Di dalam hutan itu, cuaca masih remang-remang dan sinar matahari hanya dapat menyusup masuk melalui celah-celah daun pohon. Namun pemandangan itu sungguh indah. Sinar-sinar matahari itu membentuk garis-garis keputihan karena disambut hawa lembab yang keluar dari tanah yang selalu terlindung pohon-pohon itu. Bwe HWA melangkah terus. Pagi-pagi tadi ia sudah berhenti di sebuah dusun dan sarapan di sebuah kedai bubur yang sederhana. Penjaga kedai itu terbelalak ketika mendengar bahwa gadis itu hendak mendaki Kui Liyong San. Maaf, Nona. Nona hendak mendaki Kui Liyong San, mempunyai keperluan apakah tanya kakek penjual bubur itu. Bwe HWA tersenyum. Aku mendaki gunung untuk pesiar, Paman, orang itu memandang penuh kekhawatiran. Ah, Nona keliru memilih tempat untuk pesiar. Kui Liyong San bukan tempat untuk pesiar, Nona. Di sana menanti bahaya-bahaya maut bagi siapa saja yang berani memasuki hutan-hutan di bukit itu. Bahaya apakah? Paman tanya Bwe HWA, pura-pura tidak tahu padahal ia sudah mendengar bahwa bukit itu menjadi sarang perkumpulan Kui Jiao Pang yang tersohor jahat. Apakah Nona belum mendengar? Gunung itu mempunyai hutan-hutan yang liar, penuh dengan binatang-binatang buas yang berbahaya sekali. Kali Bwe HWA tersenyum lagi. Aku tidak takut kepada binatang buas, Paman. Aku mempunyai pedang untuk mengusir kalau ada yang berani menggangguku, akan tetapi, ah, apakah Nona belum mendengar orang itu memandang ke kanan-kiri, agaknya takut kalau-kalau ada yang mendengar ucapannya. Gunung itu sudah menjadi sarang setan dan iblis. Siapa yang berani mendaki bukit itu, tentu tidak akan dapat turun kembali. Karena itu, kunasihatkan, pilihlah tempat lain untuk persiar, Nona, Bwe HWA melangkah maju dengan tenang. Sama sekali hatinya tidak menjadi jerih mendengar keterangan pemilik kedai bubur itu. Ia dapat menduga bahwa yang dimaksudkan setan dan iblis oleh penjual bubur itu, tentu anak buah Kui Jiao Pang. Tiba-tiba ia mendengar suara berkeresekan dari arah kiri. Di sana terdapat semak-semak belukar yang lebat. Ia menjadi waspada karena hidungnya mencium bau yang mencolok hidung. Bau yang keras dan apak. Kemudian ia mendengar gerengen halus namun menggetarkan jantung. Bwe HWA berhenti melangkah dan menghadapi semak belukar itu. Ia merasa yakin bahwa di dalam semak-semak itu tentu bersembunyi seekor binatang buas. Ia sudah siap siaga menghadapi binatang buas apapun. Kemudian munculah binatang itu. Mula-mula hanya kepalanya yang dongol keluar. Kepala seekor harimau yang besar. Meco harimau itu mencorong dan gerengannya makin lama semakin kuat, menggetarkan jantung. Namun Bwe HWA menghadapi harimau itu dengan tenang dan siap. Harimau itu keluar dari dalam semak-semak dan melihat perutnya yang kempis. Bwe HWA dapat menduga bahwa binatang itu sedang kelaparan. Dan seekor harimau yang lapar merupakan binatang yang amat buas dan berbahaya, berani menyerang apa saja yang kiranya dapat dijadikan mangsanya. Perlahan-lahan harimau itu milangkah, menghampiri Bwe HWA. Setelah jarak antara harimau dan gadis itu tinggal 4 meter lagi, harimau itu berhenti dan kembali mengaum dengan dasyatnya, lalu dia mendekam, nampak otot-ototnya menggeletar. Kemudian, dengan tiba-tiba sekali diami loncat ke depan dan lompatan kedua kalinya dilakukan dengan kuat sehingga tubuhnya melambung ke atas dan menyerang Bwe HWA dengan terkaman kedua kaki depan yang kuat. Bwe HWA yang sejak tadi bersikap tenang dan waspada, cepat mengelak dan menyusup di bawah perut harimau itu. Tuberukan itu luput dan harimau itu mengaum lagi sambil membalikan tubuhnya dengan cepat. Agaknya kegagalannya dengan serangan tadi membuat dia marah sekali. Bwe HWA sudah mencabut pedangnya. Ia tidak boleh main-main dengan harimau itu karena binatang itu amat buas dan cepat kuat. Binatang itu mengaum lagi dan kini menyerang dengan terkaman rendah, kedua kaki depan mencengkeram dan moncongnya sudah siap untuk menggigit apabila korbannya dapat dicengkeram dengan kedua kaki depannya. Bwe HWA sudah siap. Ketika harimau itu menerkamnya, ia cepat menggeser kaki ke kiri dan pedangnya membalik dan membacok ke arah kedua kaki itu. Krok kedua kaki depan itu terbacok putus dan harimau itu terbanting ke atas tanah, menggereng-gereng dan berusaha bangkit akan tetapi selalu terpelanting roboh lagi. Darah bercucuran dari kedua kaki depan yang buntung itu. Melihat harimau itu menggereng-gereng kesakitan dan tubuhnya bergulingan tak mampu bangkit, timbul perasaan iba di hati Bwe HWA bagaimanapun juga harimau itu tidak jahat. Dia menyerang siapa saja yang dapat dijadikan mangsanya untuk mencegahnya dari mati kelaparan. Tidak pantas kalau ia menyiksanya. Dia pun tidak akan dapat bertahan hidup dengan kedua kaki depan putus, tentu tidak dapat menangkap mangsa lagi dan akan mati kelaparan. Setelah mempertimbangkan, Bwe HWA melompat ke depan, pedangnya terayun dan harimau itu pun rebah dan tidak dapat bergerak lagi. Leher harimau yang kokoh itu terbabat pedang pusakakuan Im Kiam dan hampir putus. Tiba-tiba terdengar orang bertepuk tangan memuji, disusul kata-katanya kagum, wah, hebat sekali Bwe HWA cepat membalikan tubuhnya dan ia melihat seorang pemuda tampan berdiri tak jauh darinya. Pemuda itu berpakaian serba putih, rambutnya diikat dengan pita kuning dan diikat pinggangnya yang merah itu terselip sebatang suling perak. Pemuda itu nampak tampan dan terutama bersih sekali sehingga tidak sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Baju putih itu sama sekali tidak ternoda, seolah baru saja dia mengenakannya. Usia pemuda itu sekitar 25 tahun, gerak-geriknya lembut dan senyumnya memikat. Bwe HWA hanya memandang dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Ia belum pernah melihat pemuda ini dan hatinya bertanya-tanya siapakah pemuda yang pesolek dan tampan ini dan apa maksudnya muncul dalam hutan di kaki gunung Kui Liyong San ini. Pemuda itu pun seakan terpesona. Dia melihat seorang gadis yang cantik jelita seperti Dewi dari langit, akan tetapi selain cantik jelita juga gagah perkasa, berani melawan seekor harimau besar yang kelaparan, bahkan membunuhnya. Akhirnya pemuda itu menyadari bahwa kemunculannya tentu mengejutkan dan mencurigakan gadis itu, maka dia pun tersenyum dan menjura memberi hormat. Maafkan aku, Nona. Tadi ketika aku sedang berjalan dalam hutan ini, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kauman suara harimau yang marah. Aku terkejut dan cepat menuju ke sini, dan aku masih sempat melihat Nona memenggal leher harimau itu. Sungguh aku merasa kagum sekali kepadamu, Nona. Akan tetapi yang mengherankan hati, harimau itu telah buntung kedua kaki depannya dan tidak mungkin dapat menyerangmu lagi. Kenapa engkau membunuhnya, Nona Bwe Hwa tidak merasa tidak senang ditegur oleh pria yang sama sekali tidak dikenalnya, akan tetapi karena pemuda ini bersikap sopan dan ucapannya juga teratur dan sopan, ia merasa tidak enak kalau tidak menjawab. Justru karena kedua kaki depannya putus aku membunuhnya untuk menghentikan derita siksaan sampai dia mati kelaparan, pemuda itu mengangkat kedua tangan depan dada dengan sikap hormat dan kagum. Bukan, Nona seorang pendekar wanita yang berilmu tinggi, juga amat bijaksana. Memang, apa yang Nona lakukan itu tepat sekali, membuktikan akan kemuliaan hati Nona. Nona, secara kebetulan sekali kami bertemu di sini, karena itu sudah sepatutnya kalau kami saling berkenalan, tentu saja kalau Nona tidak merasa terlalu tinggi dan mulia untuk mengenalku, seorang yang bodoh dan tidak berarti. Namaku adalah Choa Lengkun, Nona, kita pernah berkenalan dengan pemuda ini. Dia adalah pemuda yang pernah beberapa kali membantu T. Ang Huilan bahkan sudah berkenalan dengan Teng Huilan. Pemuda itu adalah Choa Lengkun. Pemuda ini sudah yatim piatu dan dia mewarisi ilmu silat dari mendiang Hektok Siansu. Ketika Hektok Siansu tewas di tangan Heihei, dia telah menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid yang bernama Giamtid. Giamtid inilah yang mengajarkan semua ilmunya kepada Choa Lengkun. Ketika Giamtid yang menjadi seorang perambok tunggal terluka parah oleh keroyokan beberapa orang pendekar Butong Pai, sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada muridnya untuk membalaskan kematian kakek gurunya. Dia sendiri tidak dapat melakukan balas dendam itu dan dia minta agar Choa Lengkun mewakili gurunya membalaskan dendam atas kematian Hektok Siansu kepada Teng Heihei dan keluarganya. Ketika bertemu dengan Teang Huilan, diam-diam Choa Lengkun merasa girang sekali. Huilan adalah putri musuh besarnya. Dia ingin mendekati gadis itu, kalau mungkin memperistrinya sehingga kelap dengan mudah dia dapat mengatur untuk membalas dendamnya dan menyarat keluarga musuh besarnya itu kelembah kewancuran. Akan tetapi Huilan meninggalkannya dan tidak mau dekat dengannya, maka dia pun berusaha untuk mengejar. Akan tetapi dia kehilangan jejak gadis perkasa itu. Maka, dia pun melakukan perjalanan ke Kui Liyong San untuk menyelidiki tentang Pek Lui Kiam dan kalau mungkin merampasnya. Inilah sebabnya mengapa dia berada di hutan di kaki gunung Kui Liyong San dan secara kebetulan dapat bertemu dengan BWEHWA. BWEHWA adalah seorang gadis yang keras hati. Kalau orang bersikap keras kepadanya, tentu dia akan menjadi marah. Akan tetapi kalau orang bersikap lembut dan hormat kepadanya, ia menjadi seorang gadis yang lembut pula. Mendengar pemuda itu memperkenalkan diri dan bersikap demikian sopan, ia merasa tidak enak kalau tidak menanggapinya. Ia pun membalas penghormatan orang dan memperkenalkan dirinya. Aku bernama Pek BWEHWA, katanya singkat. Choa Lengkun mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Sipek, aku pernah mendengar akan keluarga Pek yang menjadi ketua dari perkumpulan Pek Simpang, perkumpulan hati putih, yang berada di Kongguan di Provinsi Secuan. Entah apa hubungan nona dengan mereka BWEHWA tersenyum. Pemuda ini agaknya mengenal dunia Kango, karena perkumpulan Pek Simpang yang berada di tempat yang demikian jauhnya, dapat dia kenali. Ketua Pek Simpang adalah kakeku, ia menerangkan dengan pendek. Ah, kalau begitu aku bersikap kurang hormat kepadamu, nona Pek Choa Lengkun kembali menjura dan memberi hormat. Tidak mengherankan kalau nona begini liha dan budiman, kiranya nona adalah cucu ketua Pek Simpang. Sudahlah, tidak perlu basa-basi ini. Sebetulnya, apa yang mendorongmu datang ke Kuih Lengkun ini, saudara Choa Lengkun? Tempat ini tidak layak untuk didatangi orang yang berpesiar, Choa Lengkun tersenyum. Tepat sekali pertanyaanmu, nona Pek. Di dalam hatiku juga ada pertanyaan seperti itu untukmu. Engkau seorang gadis, lebih aneh lagi berada di tempat liar dan berbahaya seperti ini. Akan tetapi melihat kelihaianmu, aku mengerti jawabannya. Hem, coba terangkan kalau benar engkau mengerti mengapa aku datang ke tempat ini. Menurut dugaanku, engkau tentu datang ke tempat ini sehubungan dengan Pek Lui Kiam. Kuih Lengkun terkenal sebagai tempat yang gawat, berbahaya dan ditakuti semua orang. Akan tetapi tempat ini juga menarik karena ada desas-desus bahwa Pek Lui Kiam berada di tangan Ang Isian Jin, ketua Kui Jiao Pang yang berpusat di puncak bukit ini. Maka, apalagi yang menarik hatimu untuk berkunjung ke sini kalau tidak karena Pek Lui Kiam Bwe Hwa tersenyum. Dia mulai tertarik kepada pemuda ini. Sikapnya halus dan sopan, akan tetapi ramah dan terbuka sehingga darah ini menilai bahwa Lengkun tentu seorang pemuda terpelajar dan juga pandai ilmu silat yang jujur. Kalau dugaanmu begitu, demikian pula dugaanku. Engkau tentu datang ke sini karena Pek Lui Kiam pula, katanya. Coal Lengkun tertawa. Engkau cerdik dan menduga dengan tepat, Nona. Akan tetapi sedikit sekali harapan bagiku untuk berhasil merebut pusaka itu kalau mengingat bahwa orang-orang pandai seperti Nona juga ikut memperebutkan. Biarlah aku hanya meramaikan suasana dan ikut menonton saja. Pemuda ini pandai merendahkan dirinya sendiri, sikap rendah hati yang baik, pikir Bwe Hwa. Timbul keinginannya untuk mengukur sampai di mana kehebatan ilmu silatnya. Engkau terlalu merendahkan diri, sawadar Coal. Aku yakin bahwa engkau tentu memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Karena itu, ku harap engkau tidak menolak untuk saling mengukur ilmu silat masing-masing. Lengkun melangkah mundur dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Ah, mana aku berani, Nona? Jangan-jangan baru satu dua jurus saja aku bernasib seperti harimau ini Bwe Hwa tersenyum. Engkau bukan harimau yang hendak menerkam aku. Dan pula, mengukur kepandayan tidak sama dengan bertanding karena bermusuhan. Tentu saja kita tidak akan saling melukai. Akan tetapi aku ingin sekali mencoba ilmu silatmu, saudara Coal. Kalau kita sudah saling mengetahui kepandayan masing-masing, barulah kita dapat bersahabat. Ah, engkau bersahabat dengan aku yang tolol ini, Nona? Terima kasih, dan kalau begitu pendapatmu, aku tidak berani menolak lagi. Akan tetapi harap engkau kasihani diriku dan tidak mendesak terlalu hebat. Keluarkan senjatamu, saudara Coal. Kata Bwe Hwa yang segera mencabut Kuan Im Kiam dari punggungnya dan melintangkan pedang itu di depan dadanya. Seperti yang diduga oleh Bwe Hwa, pemuda itu mencabut suling perak yang terselip diikat pinggang merah dan begitu suling itu digerakan, terdengar suara melengking seolah suling itu titiup dan dimainkan. Baru gerakan ini saja sudah membuat ia maklum bahwa pemuda itu memiliki tenaga sinkang yang kuat, maka ia menjadi semakin gembira dan kagum. Akan tetapi ia merasa khawatir kalau-kalau pedangnya akan merusak suling itu, maka ia pun berkata dengan suara lembut. Saudara Coal, ketahuilah bahwa pedangku ini adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh dan tajam sekali. Aku khawatir kalau sulingku yang terbuat dari perak itu kalau bertemu dengan pedangku akan menjadi rusak, lengkun tersenyum lebar. Jangan khawatir, Nona. Sulingku ini juga merupakan pusaka yang ampuh dan terbuat daripada baja biru yang kuat. Warna perak itu hanya merupakan selimut saja, agar nampak indah dan kalau dimainkan merdu suaranya. Jangan khawatir, sulingku tidak akan rusak. Setelah berkata demikian, lengkun memasang kuda-kuda dengan suling diangkat di atas kepala dan menuding ke depan, tangan kiri miring di depan dada, kaki kiri diangkat menempel kaki kanan. Kuda-kudanya ini kokoh dan juga gagah sekali. Aku telah siap, Nona. Mulailah BWEHWA tidak banyak cakap lagi. Ia memang ingin sekali melihat kelihayan pemuda ini. Kalau kepandainya hanya rendah saja, untuk apa bersahabat dengannya? Lihat pedang bentaknya dan pedangnya sudah bergerak menusuk ke arah dada. Lengkun menurunkan dan menggeser kakinya mengelak lalu sulingnya menyambar ke arah leher BWEHWA. Gadis ini cepat mengelak lalu membalas dengan pedangnya, membabat kaki lengkun. Akan tetapi dengan ringan lengkun meloncat ke atas, sulingnya menyambar ke bawah untuk menangkis pedang.